KPK kembali memeriksa Direktur Utama PLN, Sofian Basir. Sofian diperiksa sebagai saksi untuk tersangka suap PLT Uriau I, Idris Marham. Dirut PLN, Sofian Basir menyambangi gedung KPK sekitar pukul 10 pagi. Sebelum memasuki gedung KPK, ia sempat membantah kesaksian tersangka lainnya, yakni Eni Saragi, yang menyebut dirinya pernah bertemu dengan Ketua Umum Pate Gokar, Erlangga Hartarto. Namun ia membenarkan pernah ada pertemuan antara dirinya dengan Dirut Pertamina, Nike Widiawati, serta Direktur Pengadaan 2 PLN, Supangkat Iwan Santoso. Sofian menambahkan, jika pertemuan itu sama sekali tidak membahas terkait V-proyek PLT Uriau I. Nama Sofian Basir disebut terlibat dalam kasus korupsi PLT Uriau I dengan nilai proyek Rp900 juta. Sofian terhitung tiga kali diperiksa KPK sebagai saksi untuk dua tersangka, yakni Eni Maulani Saragi dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Terima kasih.